Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Nama saya Muhammad Malik Kasubah penyusunan program anggaran dan akutansi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Barat Peserta Pelatihan Kepimpinan Pengawas BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Angkatan 4 Gelombang 2 Tahun 2024 Akan menyampaikan laporan aksi perubahan saya yang berjudul Efektivitas Penyampaian Data Perencanaan dan Keuangan Melalui Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi atau SIMONED Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Barat Selamat menyaksikan Membangun Integritas Pada kontes organisasi, integritas merupakan suatu bagian dari pandangan menyangkut seseorang dalam hal kejujuran dan kepercayaan terutama berkaitan dengan loyalitas Kerjasama dapat dipercaya Keselasian untuk menerapkan prinsip dan nilai yang sangat rasional Kepimpinan untuk membangun integritas dilalui melalui 5 hal yang itu Etika, kepimpinan, manajemen dan pengawasan efektif Pemilihan orang yang tepat, proses yang efektif dan pelaporan yang profesion Integritas yang telah kami bangun dilasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut Pertama adalah kejujuran Kami menyadari bahwa pelayanan administrasi di sebagian penyusunan program Anggaraan Akutansi pada Dinas Perkim Kabupaten Kota Waringin Barat masih perlu ditingkatkan Upaya yang telah dilakukan melalui aksi perubahan adalah dengan mengesimalkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien Yang kedua adalah tanggung jawab Kami memastikan bahwa aksi perubahan terlaksana melalui monitoring perkesanaan Ketiga, disiplin Kami melaksanakan setiap tahapan aksi perubahan sesuai dengan telah direncanakan Keempat, mandiri Dalam persanaan aksi perubahan, kami menginisiasi berbagai tahapan-tahapan yang realistis yang didukung oleh stakeholder dan mentor atas inisiasi Yang kelima adalah kerja keras Kami memastikan bahwa setiap tahapan dapat terlaksesapai dan setiap pendala yang ditemui dapat diselesaikan sehingga target yang diinginkan dapat tercapai dan secara aktif melakukan konsultasi dengan mentor dan pelaporan kepada coach dalam setiap generasi tahapannya Yang keenam adalah sederhana Efektivitas penyampaian laporan dilakukan dengan efektif dan efisien karena maksimalkan perangkat yang dimiliki didukung dengan digitalisasi yang tidak mematuhkan kegaraan tambahan Tujuh, peduli Kami secara kontinu melaksanakan monitoring dan penampingan yang komprehensif atas perkembangan adaptasi akusi perubahan Delapan, adil Implementasi aksi perubahan diterapkan berasal sumber daya aparatur, binas, perkim, kabupaten, keturunan barat Dan bukan hanya pada sumber pengusaha program mengenai akutansi saja sehingga setiap pegawai yang ada mengerti, mengerti, dan dapat melaksudkan aksi perubahan Pengelolaan Budaya Pelayanan Budaya pelayanan yang baik membutuhkan perubahan pola pikir aparatur pemerintah agar memiliki mindset yang kuat sebagai pelayanan pabrik Pada pengelolaan budaya pelayanan ini, kami perlu meyakinkan jajaran akan memberikan pelayanan sesuai dengan lain-lain Prosedur, sistem, prinsip, dan perilaku yang membuat pabrik puas dengan pelayanan yang diterima Aksi perubahan yang ditentukan telah mendorong pengelolaan IT secara maksimal Pengelolaan tim Tata laksana organisasi tentunya bukan merupakan sekedar kerja individu Namun merupakan kerja bersama aparatur organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut Bersama dengan instansi lain yang terlibat agar kinerja organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien Kalo karena itu, dalam aksi perubahan ini, kami membentuk tim efektif dalam rangka mendukung beberapa aksi perubahan yang didukung oleh seluruh bidang dalam lingkup Dinas Perkin Kabupaten Kota Uring 4 Skripsi hasil kepemimpinan atau capaian keberhasilan terhadap milestone yang telah ditentukan Lakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor secara rutin Setelah rapat internal bersama staff di sumbagian P2A2 secara rutin Dalam rangka penyamaan persepsi, gambaran secara komprehensif dan motivasi implementasi yang akan aksi perubahan yang hendak dirasalkan setelah pembentukan tim efektif aksi perubahan Setelah rapat internal dilaksanakan, dilanjutkan dengan melaporkan tahapan kepada mentor dalam rangka persiapan membuat undangan persiapan rapat di tingkat Dinas untuk pembentukan tim efektif aksi perubahan Selanjutnya adalah melaksanakan rapat pembentukan tim efektif aksi perubahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Rumah Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Uring 4 yang menghasilkan SK Tim Aksi Perubahan yang didatangkan oleh Dinas Selanjutnya, tim efektif aksi perubahan langsung membuatkan rapat internal sekaligus dengan penyiapan hardware dan software dalam rangka pembuatan aplikasi digitalisasi monitoring evaluasi atau SIMWARF yang pertama adalah kita buka proses bisa operasi Google Chrome atau mengajikan di SISM beratang Google Chrome kita masuk Google Chrome kita masukkan kita masukkan percayaan seperti ini saya tadi pasti kita sudah muncul di berada simonetis berkim pada berada ini akan muncul beberapa kemudian dibagian bawah administrasi keuangan selanjutnya ada penggulis barang biasa total paket dengan barang biasa dan paket yang sudah sudah terima dan paket yang sudah di dalam proses kemudian di atas ada penundin yaitu daftar identifikasi masalah disini operator bidang mengikut perbuatan pemasalahan pada setiap program kegiatan dan sub-kegiatan selanjutnya ada menu RFK pada halaman ini RFK diikut secara membuat baik belanja operasi maupun modal disini kita berisik keuangan itu juga di selanjutnya di sini ada progres bukan lembaran biasa di sini ada berbagi Tiga yang pertama adalah pbj liner pujutan 20 ratus juta ini mobilasi dari takut kita coba yang diukur di cetainnya operator bidang Akan mengikut paket pekerjaan di masing-masing bidang Untuk progresnya Apakah sudah pelaksanaan pemilihan kontrak Bahkan sampai setelah terima Berikut dengan Nah disini juga terbilah Bidang mana yang mau dipilih Di PR, BKM, dan Disini juga ada Keterangan Perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi Simonev Jika sebelum adanya aplikasi Simonev Pelaporan dilaksanakan secara manual Menggunakan Microsoft Excel Subag P2A2 mengkompilasi data secara manual Sedangkan setelah adanya Aplikasi Simonev misperkim Laporan yang disampaikan oleh bidang Yang telah di input pada Simonev Dapat terkompilasi secara otomatis Sebelumnya Pimpinan monitoring relasi anggaran secara manual Menggunakan berkelas yang telah tercetak Maupun melalui Microsoft Excel Setelah pengaplikasian Simonev Laporan dapat diakses secara real-time Melalui website Setelah aplikasi siap Langkah selanjutnya adalah Penyiapan buku panduan Yang akan digunakan oleh masing-masing bidang Dalam penggunaan aplikasi Simonev Dilanjutkan dengan sosialisasi Secara terbuka Melalui rapat Internal Seluruh HSN Pemimpinan di lingkungan di Nesbuking Bupaten Kotaorim Barat Dan juga langsung melaksanakan pendampingan Di masing-masing operator bidang Maupun usur pimpinan dalam penggunaan aplikasi Simonev Setelah tahapan sosialisasi Maka dilaksanakanlah tahapan simulasi penggunaan aplikasi Simonev Dalam komporan data perjalanan Maupun data keuangan Simulasi ini dilaksanakan oleh operator bidang Menanganin data Maupun pelakon Konsultasi penyusulan SOP digitalisasi pelaporan perjalanan Maupun keuangan Yang melaksanakan monitoring Sekaligus pendampingan Ke masing-masing bidang Dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi Simonev Dalam laporan perencanaan maupun keuangan Berikut adalah penyerahan dukungan Atas aksi perubahan aplikasi Simonev Baik dari kepala dinas, sekretaris maupun seluruh kepala bidang Di dinas Perkin Kabupaten Ketorin Barat Berserta testimoni penggunaan aplikasi Simonev Dalam penyusunan atau pelaporan Data perencanaan maupun data keuangan Di lingkung dinas Perkin Nama saya Aprit Dari bidang perumahan rakyat Mengucapkan terima kasih Atas inovasi aplikasi Simonev Yang sangat bermanfaat Dan membantu kami dalam pelaporan Dan monep atas program dan kegiatan di bidang kami Khususnya dan dinas Perkim pada umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anto Saya dari bidang pengembangan kawasan permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kebupaten Ketorin Barat Sangat-sangat berterima kasih Dengan adanya mekanisme pelaporan secara digital Dengan aplikasi Simonev Sangat sekali membantu kami Dalam mempermudah proses Pelaporan maupun monitoring Dan evaluasi terhadap program Kegiatan, sub-kegiatan di bidang kami Terima kasih Nama saya Harnum Jessica Dari sub-bagian Tata Usaha Dengan adanya mekanisme pelaporan secara digital Dengan aplikasi Simonev Sangat membantu kami Dalam mempermudah proses pelaporan Maupun monitoring dan evaluasi Terhadap program di bidang kami Terima kasih Nama saya Nur Hidayah Saya dari bidang pertanahan Dengan adanya mekanisme pelaporan secara digital Dengan aplikasi Simonev Sangat membantu kami Dalam mempermudah proses pelaporan Maupun monitoring dan evaluasi Terhadap program kegiatan Sub-kegiatan di bidang kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatillahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Ijinkan saya Nama Samuel SSTMT Selaku Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konten Rakyat Dengan ini Saya memberikan dukungan penuh Atas aksi perubahan Yang digagas oleh Bapak Muhammad Malik SIP Dengan judul Efektivitas Penyampaian Data Perencanaan Dan Keuangan Melalui Digitalisasi Monitoring Evaluasi Atau yang disebut dengan SIMONEP Yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Weringin Barat Demikian yang dapat kami sampaikan Sekali lagi terima kasih kepada Pak Malik Atas Inovasi yang sudah dibuat Dan ini nanti akan memberikan Kontribusi khususnya kepada Kami Dinas Perumahan Rakyat Dan Kabupaten Kota Weringin Barat Dalam kesempatan yang berbahagia ini Akan memberikan dukungan Atas sebuah aksi perubahan Yang digagas oleh Saudara Muhammad Malik SIP Dengan judul Efektivitas Penyampaian Data Perencanaan Dan Keuangan Melalui Digitalisasi Monitoring Evaluasi Atau SIMONEP Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Weringin Barat Tahun 2024 Demikian Semoga sukses Selalu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sebagai Kasubah Penyusunan Program Anggaran Akutansi Dinas Perkim Pak Oh Perkim ya Oh iya Baru Empat bulan ya Pak Efektiv ini Jadi ulun mencoba mengangkat Pak Aksi perubahan terkait Digitalisasi pelaporan ini Pak Pak Terkait perencanaan keuangan Manfaatkan dengan Google Site Pak Google Site Sementara SAKIP belum di Launching Pak Emang sudah ada manunya nanti mungkin Terkait RFK lewat SAKIP Jadi ulun mencoba Sementara belum di launching Tapi untuk kebutuhan Dinas internal ya Jadi mempermudah Dari bidang-bidang Pak Terkait penyampaian laporan Baik itu Perencanaan terkait RFK Kemudian Kendala Kemudian terkait Progres pada barang biasa Mencoba membuat aplikasi yang gratis Dari Google Ya jadi Di Google Site itu kan Tool untuk mempermudah Kita manfaatkan yang gratis Tetapi juga karena ini sifatnya internal Berarti lebih Cakupannya lebih Lebih kecil Nah oleh karena itu Efektivitas dan tingkat keberhasilannya Harus 100% Jangan sampai untuk sudah lingkungan internal Malah tingkat keberhasilannya Atau bahkan mungkin resistensi terhadap Perangkat-perangkat daerah yang ada di situ Malah Tidak mendukung Yang paling penting adalah Semakin mudah Dalam penggunaan Digitalisasi itu Kemudian juga Semakin kita masih Memberikan sosialisasi Maka Dukungan terhadap itu Pasti akan kuat Buat semudah mungkin Dan Updating Nah kan gitu Jadi rencananya dipakai Tiap apa Berapa Minggu sekali Atau Tiap bulan Atau RFK kan Efektivitasnya Seminggu sekali pak Cuma ini kan Google Sheet itu Terlalu hubungkan dengan Website juga Jadi Oh bisa ya Dari Seru pimpinan Misalnya pak kabit Kemudian sekretaris Radis Bisa monitor langsung pak Di aplikasi Oh gak sukses lah Terima kasih banyak pak Pada kurun waktu 2 bulan Implementasi aksi perubahan Tujuan jangka pendek Tujuan jangka pendek telah tercapai Ada pun tujuan jangka menengah Yang pertama adalah Termanfaatkannya aplikasi sederhana Berbasis Google Sheet Google Drive Dan Google Site Sebagai sarana pelaporan Monef secara digital Dengan nama aplikasi Si Monef Disperkim Yang kedua Terlaksananya rutinitas Manajemen pelaporan Dan Monef Secara digital Yang ketiga Terbangunnya budaya Dalam digitalisasi penyampaian laporan Yang dapat mendukung Pengelolaan arsip Dan tata kelola pemberitahan Berbasis elektronik Atau paper list Jangka menengah ini Diracanakan Pada bulan Desember Desember 2004 Sampai dengan Bulan Mei 2025 Sedangkan tujuan jangka panjang Yang akan dicapai pada Bulan Juli 2025 Dan seterusnya Yang pertama adalah Seterwujudnya Mekanisme monitoring Evaluasi Yang efektif Dan efisien Yang kedua Terwujudnya Budaya digitalisasi pelaporan Yang ketiga Terwujudnya Efisiensi waktu Dalam proses Pengumpulan data Pelaporan Perencanaan Maupun keuangan Yang keempat Terlalu penambahan Menu E-Sakib Untuk pengumpulan Data kinerja Lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam mereka Mencapai tujuan Jangka menengah Dan jangka panjang Juga telah Diperoleh dukungan Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Barat Sekretaris Dan seluruh Kepala Bidang Dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Barat Selain itu Dalam perlaksanaan Aksi Perubahan Penggunaan Aplikasi Suwonef Juga telah Dikoordinasikan Dengan bagian Penggunaan Sedda Kabupaten Kota Waringin Barat Yang memang Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat Belum memiliki Aplikasi Terintegrasi Dalam Kompilasi Laporan Teplak Dan sangat Mengapresiasi Atas inovasi Atas aksi Perubahan Selanjutnya Adalah Dengan adanya SOP Pelaporan Data Perjalanan Keuangan Serta Monitoring Evaluasi Secara Digital Pada Dinas Perkim Diharapkan Keberlanjutan Aksi Berubahan Dapat Teraksana Dengan Baik Sehingga Tujuan Jangka Menengah Maupun Jangka Panjang Dapat Tercapai Pelaksanaan Dan Pengembangan Potensi Diri Pengembangan Selama Diri Dilaksanakan Dengan Mengikuti Pelatihan Secara Online Dengan Tema Yang pertama Adalah Menguasai Seni Berkomunikasi Dan Kedua Adalah Strategi Dalam Sistem Tata Kelola Data Adapun Pengembangan Melalui Pendugasan Pimpinan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Menguatkan Pengembangan Potensi Diri Dalam Hal Mengelola Perubahan Adalah Sebeg Berikut Yang Pertama Wakili Kepala Dinas Dalam Rakor Kepala Wislaan Dan Yang Kedua Adalah Pendampingan Tim Pendelai Adipuran Nasional Di Kabupaten Ketanah Barat Tahun 2024 Berikut SEMS sch SEMS SEMS Terima kasih.